Seorang mu'min tidak akan sempurna kebaikannya sampai dia bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan Bahkan tidak akan sempurna iman seseorang bahkan kebaikan yang ada pada dirinya Sampai dia memberikan yang terbaik yang dia punya Ketika kita berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan Bukan yang terpenting siapa yang menang, siapa yang kalah Tapi ketika kita berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan Siapa yang pertama memulainya dan tetap istiqamah Serta kita berusaha untuk mengajak orang di dalam kebaikan Tak ada yang menang dan kalah di sini Tapi yang harus ada adalah siapa yang memulai dan tetap istiqamah di dalam kebaikan tersebut Kalau kita lihat potret kehidupan para sahabat Nabi yang mulia Nah kita akan dapatkan betapa indahnya perlombaan mereka di dalam kebaikan Seperti yang kita dapatkan ketika kaum muslimin di dalam perang tabuk Di saat itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk perlomba-lomba dalam kebaikan Sehingga terlintaslah di dalam keinginan Umar bin Al-Khattab Untuk mencoba melampaui Abu Bakar Al-Siddiq Di dalam kebaikan memberikan harta Umar bin Al-Khattab mencoba untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah Namun Umar telah berusaha Dia tidak pernah mendahului Abu Bakar dan tak akan pernah Ketika itu datanglah Umar bin Al-Khattab RA Dengan membawa hartanya yang terbaik Untuk yang digunakan untuk berperang di jalan Allah SWT Di saat itu Umar RA Dikatakan apa yang kau tinggalkan Wahai Umar untuk keluarga mu Maka kemudian dia mengatakan separuhnya Rasulullah Tak lama kemudian tibalah Abu Bakar Al-Siddiq RA Dengan membawa hartanya di hadapan Rasulullah SAW Maka kemudian Rasul bertanya Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga mu Maka kemudian Abu Bakar Al-Siddiq RA Mengatakan ini hartaku Aku bawa dan aku infakkan di jalan Allah Dan aku tinggalkan untuk keluarga ku adalah Allah dan Rasulnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.